Intro memang saya punya standar pakai kitab-kitab katus hikam saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri saya memang tak warai lah Allah kalau potar imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus liyakin lah matah roh hudihi mesti yakin lah matah zanubihi usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng maka akan sedikit sekali sekali yang bikin kamu susah jadi misalnya saya jadi kiaI jadi orang sebenarnya kiai langsung maitu ngalim sepatutnya bukan bareng tidak remindsnya jelas tapi kiaI naltain semua kan kiaI tapi tidak ngalim kalau jari dan twahra computra jelas sepatutnya jelas tidak kiaI rapat kalau harus ngalim aturan masyarakat dan merasa sama kiai tapi orang apa? gak lihat ya betul tidak, ini memang bedanya saja ya mungkin lebih kiai sampaikan cara derdek-derdek dongok meyakinkan tapi cara artinya dongoknya paham tapi itu nyata, sama rasa tersinggung kenapa? ngubarang-ngubarang? nyata kalau sering ditapak resepnya apa ini? ratau susadal, ratau wiridan, ratau muhayzisip resepnya ilmu itu gini kata hikam ulama yang kaya hikam itu pernah ngarang kitab itu saking syukurnya, saking angguhnya terserah ngomentari kamu harus yakin bahwa di sisa hidup anda itu tidak akan maksiat lagi sehingga kalau kamu ditegir maksiat anggap saja akhro maksyatin kudhirot alikah anggap itu yang terpah siapa yang menganggap muhayzisip bahwa dia tidak akan dosa sampai mati berarti menganggap Tuhan itu lemah karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi misalnya saya sekarang buat 40 membayangnya murid kadang patang tahun menang sampai misalnya umur selawih, membayangnya selawih tahun menang sehingga menganggap dalam durasi selawih tahun kok orang maksiat kan muhayzisip apalagi sama yang sudah tahu maksiat itu bakat tempat ya maksiat itu kelas-kelasan yang digi pacaran yang orang yang sama-sama ya nak kalah yang setengah seolah ya ya berbau proposal sesuai kontaknya GLD ya itu kan urusan masing-masing ya itu kan urusan masing tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditolak begini ulama dulu itu ngitung hidup itu hanya 2 menit 2-2 sehingga dia ya gampang saja kayak imam, kayak kanji nabi itu Ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok ya sudah begitu cara ya sudah tenang saja kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi 5 tahun lagi sehingga ramangan itu seperti itu padahal bola balik zaman Cili ramangan tetap seperti itu jadi cara berpikir nabi itu begitu begitu juga cara berpikir sohabat cara berpikir ulama-ulama yang waras itu begitu lho saya itu pernah melarap di Jogja zaman pertama merantung itu kalau nanti saya bilang, bagus kok tidak punya beras tapi apa yakin anak sesu urut kok ibu tamangan sesu, anak sesu ijak nopor cara berpikir ulama itu begitu sehingga melihat maksiat juga gitu Alhamdulillah aku ijak urut 1 detik 2 detik 2 menit sehingga hidup dan itu sudah cukup untuk lafadkan la ilaha illuwa makanya kata yang orang Hikam betapa murahnya Allah surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit karena surga itu senilai la ilaha illuwa itu cukup 1 menit berarti surga itu reganya 1 menit dan karena dia menganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illuwa ya sudah dia ngitungnya hidup itu 1 menit per 10 tahun, per 20 tahun sehingga kriminal betul cara pandang sama itu kriminal betul sehingga bayangkan kududu di duwe, kududu di buju, kududu di pengaruh kalau saya tidak saya meskipun tidak sehebat itu tapi mewarisi keilmuan mereka jadi misalnya saya jadi ulama itu bayangkan nanti santri mau silahkan Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya pokoknya ya silahkan orang bayangkan santri yang pembinaan fakwa khusuk, salam, tembak, tembak, tembak tembak apa? ditanyakan santri-santri saya saya itu mungkin belum pernah juristik saya bikin kopi bisa dihitung karena saya itu sederhana saja misalnya saya pergi dari Jepce ini yang nyata salah bayangkan ibu Jepce semaca bayangkan kopi, bukakkan lawan malah kecewa seperti umumnya orang kan gitu semerantau ada ada bayangkan bayangkan kopi, digodokkan banyu hangat teman-teman, bayangkan bayangkan wangap, kukur-kukur hahaha karena tariknya dia ideal maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi maka saya itu bayangkan bayangkan ibu Jepce semaca nak sholat di Mademulan ya sudah gitu pakai standar-standar yang minimalis saya dari rumah bangun sampai ngaji pokoknya melek ya sudah andaikan saya pakai standar maksimal maka akan mudah kecewa rasulullah juga begitu rasulullah itu menghadapi Sayyidha Aisyah itu ya begitu sehingga tidak ada cerita nabi mudah kecewa karena nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali minimalis sekali misalnya nabi pagi-pagi tanya ya isyah apa ada sarapan tidak ya rasulullah ya izan asyumuh itu saya puasa kalau sampai kan itu kan repot tiba-tiba sunnah rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah rasul sehingga ya tenang saja nabi saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa niru makanya kaya muda balik aja banyak kaya-kaya yang sepuluh itu kalau pesan gitu konsultasi masyamu geser sebab oka ini sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tangga ku seneng aku rasul ngaji aku kecil itu tidak pernah bayangkan sama itu kan makhluk tidak penting kecewa tidak kecewa itu tidak penting sayang itu orang alim ngerti ini waridho kamat lubi orang waridho kum yang tak gulai dari dari pengiran dari 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 konsumen itu apa makhluk tidak penting itu harus dilatih harus apa sehingga orang itu kalau biasa sholat maksudnya biasa tak alam mesti alakatartum mesti gampang puas karena dia iktifak ngalap cukup oleh Allah subhanahu saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri misalnya saya sering ke Jogja sendirian maksudnya tidak ada yang berpengiran misalnya mati maksudnya 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 orang nangis kegiatan bukan apa ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah kalau kita kan tidak cara berpikir kita ngaji itu ideal si monopodium ngaji kelaminan takwa KB ketunan kaji KB kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita padahal Nabi dulu yang masuk aliman iman iman itu urusan hati komitmen sampeyan Allah subhanahu nah ini rezernya makanya kata hikam mesti yakinlah matah sedikitlah kamu gembira dengan satu hal nanti akan sedikit kamu yang kecil artinya misalnya misalnya kadis kita kita sebagai ulama ya sudah jadi misalnya suatu saat kita jatuh teman-teman yang ngaji saya tidak menyenangkan dan dan status mereka tetap mah ini harus dilatan sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang sohabatnya meninggal ya tenang saja Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati jahit yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebayin sampe tak wari resep-resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang tidak ideal-idial alamat tapi kan saya ditegir ilmunya itu ideal jadi terpaksa saya jelaskan tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal ada seorang wali karena dia wali itu doa di multasyam ya Allah saya ini minta satu hal karena dia wali maka tidak minta uang tidak minta jabatan dan minta engkau tektir saya tidak pernah maksiat itu kan bagus sekali minta doa di tektir tidak maksiat kan ada dari pengirahan wala jabe karena tahu maksiat malah sifat wafurku tidak ada kok jadi sifat wafurku tidak ada malah ini tidak ada orang selain nabi kecuali di tektir tahu maksiat dan sifat wafuri pengirahan efektif paham ini Allah karena sampaikan kan wafuri sebuah jadi seorang sifat wafuri jadi seorang sifat wafuri jadi seorang sifat wafuri jadi seorang sifat wafuri berlaku aktif saya seorang sifat sifat wafuri paham ini itu beda dengan wali-wali sifat sifat wafuri jadi pengirahan malah sifat wafuri jadi seorang sifat wafuri tapi tidak ada maksiat tidak ada maksiat tidak mungkin ada maksiat tapi pengirahan maka sudah ada maksiat seorang sifat wafuri keseringan kepake karena itu karena itu ya itu memang standar Tuhan semua Qur'an itu kalau menyeritakan begitu Nabi Ibadi Anni Annal Ghafurur Rahim kau laku ceritanya aku wafurur Rahim tapi ceritanya Nabi Ibadi Anni Annal Ghafurur Rahim wa anna azabi wal azabul halim kalau Nabi Ibrahim maksiat mengira cepat tapi jadi dua sifat ini pasti aktif dan tentu ulama itu senang sifat wafuri itu ya meskipun aktif tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat wafuri wafuri sehingga kayak Sayyidina Umar R.A ketika beliau pertama jadi khalifah ini cerita di kitab khayatis sahabat pertama dia jadi khalifah orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar visi besar tentang negara visi besar tentang izadil islam wal muslim tapi ketika Umar pertama pidato begini ayuhal muslimun ayuhal nas anna jari kata Siti Umar anna hulamun min bani mahsub akulu min kholati saya ini pemuda dari bani mahsub kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurmu yang kalau saya memanen diopai beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati menjadi saya bisa hidup terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang itu penasaran semua orang jadi khalifah pertama dibendam jadi amir mu'minin pidato ini menang masa kecil kelari mangan kelari mangan merguburah bulie paham ya ngondoh korma terus dikaya tamarotin beberapa korma yang ada yang bisa dan itu saya pakai sampai ketemu Allah SWT saya pakai misalnya sekarang saya mulia misalnya kalau dibilang mulia ada yang nyucup, ada yang khusus, ada yang hormat dan macam-macam itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu bodoh-bodoh sekali paling banter nikmatnya dicucup, dihormati itu apa tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu itu nyawa SPC jadi presiden prestasi gujur jadi presiden prestasi tapi umpam-murah presiden tetap makan prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirum di goyogonya makanya Umar mengingatkan sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah saat itu aku semangat, kalau tidak aku mati mati paham ya? jadi itu luar biasa, kita ini kan menjadi angkuh karena menghitung nikmat itu yang besar-besar punya prestasi, punya... kalau saya tidak, menghitung nikmat itu kelarmangan tidak mati, kan gampang sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis tidak gampang apa? misalnya keluar kapan-kapan kalau di statuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakrah seakan-akan man? tapi tidak statusnya, oh makhluk itu ngomong-ngomongnya ya sudah kan menjadi ringan kan kalau di statuskan sebagai apa? makhluk tentu makhluk statusnya la juru wala yang tak nah disini ini pentingnya orang-orang ahli Taufit tentu tidak punya kesusahan itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja mati kedua itu mati paling menantangnya menyenangkan sekali karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam misalnya saya kelahiran tahun 70 tahun 40-50 kan belum ada saya itu mati yang sejati karena Al-Adam Al-Adam tidak ada mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah setelah khusnuddan sama Allah sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang ketah kekasih makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis dia marah-marah hei murid-muridku betapa bodohnya engkau saat-saat kayaknya yang saya tunggu saya sudah menyesal berpisah Allah tidak cinta senang aku kecewa itu makhluk-makhluk kaya ku seiku sesuai aku boleh ikholek tidak cinta senangnya malah buk tangi itu bodohnya ku saat-saat cintaan tente ini malah buk tanda betapa aku lamanya menunggu kematian ini mereka hidup itu keterpisahanku kita ketemu kue mulanya Jalaluddin Ar-Rumi lah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin makanya ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ada yang mengipi jadi ngantin takwilannya mati itu filosofi-sufi begitu juga sahabat-sahabat dulu Bilal itu mau meninggal anaknya udah nangis Bilal lagi ditanya sama anaknya kenapa anak-anak kamu nangis dan jenis kan badeka pun aku malah senang mati huddan nalkol akhidbah muhammadan wa khisbah aku mau ketemu kue terus malah nak mati ketemu Nabi Muhammad huddan nalkol akhidbah muhammadan wa khisbah nah dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini karena saya harus mengulangi sampehan-sampehan itu ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sumpah anggap saja itu bagian dari hormat saya ya minimal sampai anak misalnya di duw saya ketemu gue jajan pentola anak-anak mau ke suwantar harus ganggu wong anak-anak pelairan nah misalnya sampai kepingin takok hukum wong narkapin teruh hukumnya takohan ya ringan takok kaya tangga paling misur karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan gak perlu kaya kali kali ber sampai tidak bisa kaya kalau pertanyaan yang ringan itu saja orang yang ringan itu pertanyaannya ya rapatimu mutu itu masih kaya ini membuatnya nyenyak tapi tidak 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 makanya kalau latih jadi hikam sendiri itu ada metode kalau orang supaya tarda yakinlah matah rohubi yakinlah patah saya anak saya itu kalau habis main pulang itu saya seneng ya pol ini saya pernah jangkan gosong anak mulai seneng piro-piro anakku mulai ngomong misalnya minggat terus saya turun anakku main mulai itu sepenuhnya piro-piro anakku mulai ngomong dipanggil anak saya bapak itu seneng saya boleh piro-piro saya manggil bapak jadi saya pakai standar minimalis saya tidak pernah pakai tarif anak yang ideal dihormati orang sepenuhnya anakku sujud di pengeraian mengerti pentingnya mau cota makanya anak saya tidak namakan taspihal semua itu ya sudah saya tidak pernah bangkan anak saya jadi ke ibu saya dihormati mari gampang kecil sekolah yang kecil saya pemuda dari Bani Mahsib yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku akal itu tamarot wah itu sahabatnya itu nangis betul betapa hebatnya si Gina Umar mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya ya orang jadi bupati tidak jadi bupati tetap makan jadi saya mengatakan ini tarifnya minimalis sekali kalau orang sudah makan gitu tidak akan terlalu mudah sekali tapi kalau sampai tarifnya itu harus di mobil itu saya tidak akan berpaksa saya tidak akan berpaksa saya tidak akan berpaksa saya juga berpaksa saya tidak berpaksa saya tidak berpaksa saya tidak berpaksa O comprendere saya tidak berpaksa kamu maaf saya tidak berpaksa karena dia masih disuruh inicakup malah perkara menang menuruti tahapan-tahapan dunia makanya resep kalau ingin senang itu konsolat maksudnya sholat itu dihayati secara taufit dihayati secara taufit itu akan pasti alakatardho pasti mudah melihat alam ini ini satu sekelumi dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa dikitab khayati sohabah, dikitab hikam dan meniru terutama dari Rasulullah makanya suatu saat Nabi itu kagum Abdullah bin Masud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat terus Nabi itu heran ya Abdullah kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu kata Abdullah bin Masud ya Rasulullah saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa-bisa melangkah lagi jadi perlangkahnya itu dia ikhtimat Allah dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyaan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi sehingga setiap kunyanya tetap semuanya bernada Bismillah semua itu atas nama pertolongan Allah terus kata kata Rasulullah orang kayak kamu itu andeikan seadak Nabi terakhir itu jadi Nabi makanya dulu Nabi itu sering ngertikan andeikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah tentu mereka punya derajat apa? nubuah jadi tidak jadi Nabi tapi punya derajat apa? nubuah nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik makanya jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana al-alloh min ayakuna li nafsi zaqiron seorang mu'min yang sejati tentu kontraknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri kayak sampe nafas umat tapi Allah akbar Allah maha besar subhanak selalu ada orang rasanya masak lalu tangi barang tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri pahamnya menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan mahluk nah ini maksudnya janganlah alakatarta kamu pandang wapun nak sholat terus kabul kajati wapun nak sholat terus untuk duwe ya pernah mabur karena cara berpikir isu hajab nak duwe ya duwe ya dan ini ini resep ya dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ilah rasulillah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallamu' karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu Aisyah itu pernah ditanya ya Aisyah saya ini ingin makan apa daging yang dari sohabat ini masih wah ya rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga itu Nabi tidak marah-marah malah bilang kamu benar Aisyah kamu piru yang kamu kasihkan itu yang masih kalau daging di pangan Dewi kadang menuruti nafsu kalau dikakna uang sudah kalau menuruti perintahnya ini jadikan itu Nabi benar Aisyah dagingnya itu mau nanti malah itu yang saya sudah malah itu yang saya sudah karena berpikir Nabi itu begitu tapi tahu-tahu disederakan Sunnah Nabi itu serbanan ya memang itu bagian dari Sunnah Nabi tapi Sunnah seharga 10 ribu tapi itu Sunnah yang bisa dibeli dengan murah hakikatnya Sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku kenapa? zaman dulu Dawa Aisyah tiba-tiba berjanji kanakulukuhul Quran washimatuhul hufran yansohulil insan wa yafsahufil ihsan wa ya'fu'anidham fi'idha kana fi haqihi wasabati kanakulukuhul Quran Nabi itu akhlak dasarnya urusannya akhwah washimatuhul hufran ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuh nyepuh yansohulil insan dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia wa ya'fu'afsahufil ihsan sering melakukan ihsan dan kalau Sunnah Nabi ngoteng kan lu sering kuluh kuluh Quran apal mulang washimatuhul hufran kuluh gampang nyepuh sampai ngajak ngop ya orang tahu tak amok yansohulil insan kuluh berdina nasih hati tiang yang mau mulang wa ya'fu'il ihsan Aishsan tak gampang kuluh mulang kira tahu gak tarik itu sama ini aku dupadilum aku dupadilum ya orang pokoknya agar keahmatia ya sholat mademulun ya sudah itu kan daulih Aishan ketika ditanya dan itu semua dijawab oleh ahwal oleh sebuah perilaku gak ada Aishan jawab nganggup atribut oh Nabi itu juban serbanan gak ada memang itu Sunnah aku itu Sunnah jangan salah faham ya tapi itu Sunnah yang tidak dijawab oleh Aishan Sunnah yang sampai jangan jawab sendirifah Aishan yang istrinya Rasulullah ketika ditanya keifah kanakuluku rasul billah dia jawab kanakuluku kur'an washimatuhul hufran yan sohulil insan wa ya'fu'il ihsan semuanya akhwal semuanya itu akhwal satu perilaku sosial saya mengakui kalau serbanan Sunnah ya saya mengakui tapi Sunnah karena saya mewakili yang akhwal lagi Allah lah mungkin untuk sampeyan mongkroh kalau untuk ngisi Sunnah tapi ini bukan kritik yang meyakini serban Sunnah kan sudah banyak dan itu bagus tapi cobalah juga meyakini akhwalu Rasul makanya mansanah Sunnah tentu rata-rata ulama' maknani siapa yang ikut Sunnah rata-rata ulama' nafsir akhwalu Rasulillah wa'af'alu perilaku sosial Rasul makanya terus hanya wa'idha da'ahul miskinu aja kalau dipanggil orang miskin ya dateng ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kahwin misalnya ada orang larat sepeda montor orang laratnya juga terang nipis gismas ya saya tidak orang larat misalnya minyak kajiputih saya tekan orang kok ngerti-ngerti saya mursan wali matul urus yang wajib supaya lal-lal wajib ada orang miskinu aja peurah ada hadisi urusan walimah tul urusan mboten kalau orang miskin manggil ya dalam riwati raksadis ya nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah mboten datang ke rumahku ada apa saya ingin rumahku selamat dengan sholat dengan riku ya nabi datang ya sholat saja rarajam kamu di tempat mana kamu senang sholat ya Rasulullah ya nabi sholat selamat kenangan nabi di sholat nabi sampai yang tahu yang hutang kiai sholat kalau meromasi anak emi paham ya itu gak nabi kersanik ke pns padahal kiai ini anak era pns kalau dulu sholat hutang nabi itu ya gitu ya Rasulullah saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku kemudian tempat yang pernah kau sholati mau tak pakai sholat beribad beribad makanya medjet kiblaten itu rumahnya sahabat karena dulu nabi pernah sholat di satu tempat adalah ada perintah takhwilul kib kiblat itu di rumahnya sahabat itu sahabat dulu itu kalau ngaturi nabi itu kenanya ingin nabi pernah sholat disitu yang mengatakan ini montek montek untungnya itu kudu syukur adanya syukur orang kaya saya itu tidak usah sampai dikti-dikti mengikuti hukum agat kalau ngaturi sampai geloh geloh mergut kalau orang iso teko kalau geloh perkaraan ulama kamu bisa atur makanya saya sering cerita saya itu kalau di pasar pandangan dulu itu anjaran boyong sering di pasar saya tanya sama Gus mengalim di pasar biye aneh ya aneh gue aneh bodohnya Allah ngalim kadang masyarakat tidak sadar keanehan dirinya mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh mereka tidak sadar bodohnya Allah ngalim aneh enak saja mereka mikir sepi sepi makanya untuk Rasulullah Nabi itu sering menghentikan orang tamu hormati tapi etika mertamu di Rasulullah itu mertamu nabi itu nunggu ditimba ditimba ketika kamu ditimbali fatbak khulu jadi untuk soalan nabi itu nunggu dipang meskipun sohabat itu rindu nabi tidak berani soalan ke dalamnya nabi kalau ingin ketemu nabi di barna pas sholat jamaah karena nabi pasti keluar dimas andakan nabi lima tamu di rumah menopo tamu makanya latat kulu buyutan nabi kecuali kamu dapat nunggu dipanggil lagi fat ya sudah tapi sekarang itu sudah begini ini cerita ilmiah saya tidak punya kepentingan kepentingan saya bener buat tamu ini jujur ma cuma ngiling-ngilingan dulu itu kalau sohabat itu ketemu nabi pendak sholat sama pendak ngaji paham ya jadi saya milih sikap begini itu bukan tidak saya pikir saya kalau ada kiai lain yang beda dengan saya enggak apa-apa kalau ulama lain beda enggak apa-apa justru seninya rahmat umat nabi itu istilah wa'imati rahmah khilaf nya umat itu rahmah melal aku khilaf benrohman aku podok enggak sidok khilaf dasar duat khilaf jadi sepertinya jelas ya kalau kamu ditim padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulah ya minimal itu ulama itu kalau kenangan yang ngaji kenal gusbah ya kenal nabi ya sudah sohabat kenangannya sama nabi ya nabi nabi yang kenal nabi sohabat papan papan atas makanya sohabat ribuan tapi pancet si mudul di hadis abu bakar rumah Usman Ali karena yang lain memang tidak kenal hanya ikut sholat ikut tidak 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 mengetahui adis muncul muncul jam minah sohab bawah muncul rombongan ya karena mereka kenalnya nabi sholat benda nabi tidak paham gitu sendiri ibu suka di reset yakilla ma tafrah udihim mesti yakilla ma tahsen udihim supaya sedikit sekali yang bikin kamu seneng makakan sedikit sekali yang bikin kamu seneng jadi misalnya kita bayangin bujo yang bilang bujo ku alhamdulillah ya Islam tidak sholat sama dgnmu jadi misalnya roh cerewete roh judas roh kukur-kukur yang bisa anggap tenang tenang bergoy jais tenang karena tarifnya mini jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wismaca bareng roh teko a a ngawad itu dari hikam ke makanya hikam itu punya cerita suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari zabarjat terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah raja itu seneng sekali ketika tanya penasihatnya menurut kamu gimana gelas ini ya gelas ini indah sekali tapi sebaiknya raja enggak enggak punya aja loh usaha seneng kok sebaiknya enggak punya sangking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu kalau enggak ada enggak mau minum suatu saat gelas itu pecah susah sekali raja pemanggil penasihatnya iya bener kamu kalau saya dulu enggak punya malah ratau pecah jadi dulu raja itu yang gelas atom gelam gelas biasa gelam kan menjadi bunga yang gampang kan ri ingat tapi sekarang bunganya bersah bersah kan menjadi tambah ri repot sama aku disini untuk buju aku asal wedo sampai sholat madem ulal aku seneng tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya ri ngantani macak ngantani ramah ngantani servis kan repot tapi aku lho buju aku sering janggal kepengen pulangku ngamuk aku bilang enggak mau opong aku islam aku ya rohku ya islam ya sholat katanya madem ulal enggak mau urusan opong ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh tapi aneh yang waras di bangsamian umumnya orang umum tapi enggak bener karena tarifnya kebanyak kebanyak ini jenisnya diakirlah matah rafu bihium diakirlah matah jenis diakirlah matah Terima kasih.